Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Merespon dinamika yang berkembang di lapangan terkait barang-barang kiriman milik pekerja migran Indonesia sebagaimana diperlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 setelah mendengarkan banyak masukan dari berbagai pihak dan tentu juga dari para pekerja migran Indonesia. Khususnya BP2MI melakukan kunjungan pada tanggal 4 dan tanggal 5 ke Semarang dan juga ke Surabaya. Tanggal 4 kami melakukan kunjungan ke pelabuhan Tanjung Mas Semarang melihat dua gudang penampungan barang dan tanggal 5 kami datang di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan mengunjungi satu gudang penampungan. Atas temuan di lapangan tersebut sebagaimana yang menjadi komitmen BP2MI untuk selalu transparan dan terbuka kepada masyarakat, rakyat Indonesia karena memang ini adalah era keterbukaan karena tidak ada setiap lembaga pemerintah yang diwajibkan untuk menutup-nutupi kerja-kerja yang diamanatkan oleh undang-undang kepada masyarakat maka transparansi dan keterbukaan sudah menjadi bagian dari kultur kerja-kerja BP2MI. Dari hasil kunjungan dan berbagai pemberitaan yang muncul tidak sedikit tentu juga ada pihak yang mempersoalkan sebagaimana yang dilakukan oleh BP2MI dengan transparansi dan keterbukaan tersebut. Tentu BP2MI memahami ini bagian dari dinamika yang harus dilewati dan kami juga menghargai pro dan kontra atas apa yang dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Miklian Indonesia. Tapi secara prinsip bahwa BP2MI selalu ingin menyampaikan hal-hal yang bersifat fakta di lapangan. BP2MI ingin mengedepankan transparansi dan keterbukaan kepada rakyat Indonesia karena kami sadar dan tahu persis bahwa tidak ada lembaga negara di Republik ini dan tidak ada para pejabat yang berada di kementerian dan lembaga di negara ini yang lepas dari pertanggung jawaban moral dan pertanggung jawaban politik kepada masalahan. Sehingga apa yang kami lakukan tentu kami selahkan semua kepada rakyat Indonesia untuk menilainya. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan para awak media dalam keterangan PES pada hari ini. pertama, bahwa pada hari ini kita mendapatkan berita yang sangat mengembirakan. Sekali lagi, pada hari ini kita mendapatkan berita yang sangat mengembirakan bahwa atas apa yang dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan juga tentu atas upaya teman-teman media untuk memberitakan kunjungan BP2M di tanggal 4 dan tanggal 5 ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dan Tanjung Perak, Sudabaya. Ini langsung direspon oleh Kementerian Koordinator Perekonomian di mana pada hari ini hari Selasa 9 April 2024 tadi jam 9.00 hingga jam 12.30 cukup lama ya, cukup memakan waktu 3 jam setengah dan kepada rakyat khususnya para pejuang di Indonesia pekerja migran Indonesia selalu ingin saya berikan semangat dan optimisme. Tidak ada sukses tanpa perjuangan. Dan jika kita sudah berjuang maka kita harus optimis bahwa insya Allah perjuangan itu akan berhasil. Dan dalam rapat tadi disampaikan bahwa BP2M diminta memberikan masukan terkait dengan terkait dengan upaya pemerintah untuk segera melakukan revisi atas Permendak 23 tahun 2000 permendak nomor 36 tahun 2024. Artinya dorongan kita agar dilakukan revisi insya Allah berhasil ya karena BP2M sudah diminta memberikan masukan terkait poin-poin penting untuk dilakukannya revisi terhadap Permendak nomor 36 tahun 2024. Kemudian dalam rapat nanti juga BP2M diminta untuk menyampaikan ya pandangan terkait barang-barang milik pekerja migran Indonesia yang saat ini ya sejak kami melakukan kunjungan tanggal 4 April dan 5 April di Semarang dan Sudabaya masih tertahan di gudang-gudang penampungan yang ada di dua pelabuhan tadi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan juga Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Nah tentu Sobat Migran ini menjadi kabar gembira mengawali apa yang ingin saya sampaikan terkait penyampaian keterangan PES pada hari ini yang kedua bahwa barang-barang PMI yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Emas BP2M berada pada posisi atau standing position meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan barang-barang tersebut agar barang-barang tersebut segera cepat tiba di keluarga para pekerja migran Indonesia tentu dengan langkah-langkah harmonisasi masing-masing kementerian lembaga lebih khusus harmonisasi BP2MI dan juga BEACUKEI dalam hal harmonisasi data-data mana yang dikategorikan PMI yang resmi tercatat mana yang dikategorikan PMI yang dulu berangkatnya unprocedural dan tentu mana yang nanti akan dipilih barang-barang milik umum tentu tentu dengan harapan dengan harapan karena revisi terhadap Pemendak 36 2024 akan dilakukan prosesnya maka kami akan meminta BP2MI akan meminta ini bukan keputusan karena bukan kemenangan BP2MI akan meminta agar agar barang-barang yang sekarang tertahan tidak lagi harus dilihat dan mengacu kepada Permendak 36 2024 kalau mengacu kepada Permendak 36 2024 tentu mengacu kepada pembatasan sehingga kelebihan dari barang-barang itu tidak atau otomatis tidak bisa diterima oleh keluarganya sebagaimana yang disampaikan oleh BEACUKEI kelebihan dari barang-barang yang diatur pembatasannya oleh Permendak maka opsi pertama akan dikembalikan ke negara penempatan ke pengirim para PMI kita atau dimusnahkan nah tentu sambil menunggu proses revisi yang akan dilakukan maka barang-barang yang sudah ada di dua pelabuhan tadi tidak lagi mengacu pada Permendak artinya dimana sudah dikategorikan diidentifikasi pendaptaan yang berat PMI dikeluarkan dan diserahkan kepada keluarga ini perjuangan BP2MI ini standing position BP2MI mudah-mudahan tentu ini berhasil dan mendapatkan respon positif dari teman-teman kita ya bapak-bapak ibu kita di Kementerian Lembaga kemudian yang kedua yang ketiga mohon maaf terkait proses revisi Permendak 36 yang sedang dibahas sekarang atau tadi oleh Kementerian Lembaga BP2MI mengusulkan tadi BP2MI tetap ada posisi mengusulkan agar tidak ada pembatasan terhadap barang kiriman PMI ini adalah posisi BP2MI sejak awal mengusulkan jadi BP2MI pada posisi ketika revisi ini akan dilakukan maka BP2MI akan kembali kepada semangat awal semangat awal BP2MI adalah tidak ada pembatasan ini harus clear jadi yang dimaksud pembatasan ya sebagaimana yang dipahami oleh BP2MI adalah pembatasan mana yang setelah kita perjuangkan kemudian mentok kemudian hanya mengatur akhirnya barang-barang tertentu dengan nilai tertentu tapi bukan berarti jika lebih dari barang yang dibatasi PMI tidak boleh ngirim gitu ya ini harus clear terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih